Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Pramuka Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam dindingan Allah SWT Dan sehat selalu Perkenalkan, nama saya Ammaruddin Selaku Dewan Kerja Cabang Gerakan Pramuka Kota Bogor Di sini saya ingin Menjelaskan terkait kegiatan Pada hari ini Tepatnya hari Ahad pada tanggal 26 September 2021 Kwarcap Kota Bogor Bekerjasama dengan Yayasan Cinta Quran Foundation Mengadakan sebuah kegiatan Yang bernama Pramuka Cinta Al-Quran Sebagai seorang Muslim Seharusnya kita harus mencintai Al-Quran Dan mengamalkannya Kegiatan ini merupakan suatu Wujud dari dasar Dharma Yang pertama Yaitu Takwa Kebetulan Tuhan Yang Mayasa Dan dasar Dharma yang ke-10 Yaitu Suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan Untuk kegiatan ini Terdiri dari 20 peserta Yang merupakan perwakilan dari setiap ranting 6 kuartir ranting di Kota Bogor Yang membuka kegiatan sekaligus Memberikan pengarahan Ada dari Sekretaris Jenderal Kwarcap Kota Bogor Berikut berserta andalan Binawasa Sekjen Binawasa Selanjutnya Dimulai sejak pukul 8 pembukaan sampai dengan jam 5 sore Terima kasih Dari saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kakak-kak semuanya Perkenalkan Nama saya Denny Rahman Alhamdulillah Saya dari Cinta Quran Foundation Untuk program Indonesia Bisa Baca Quran Nah Alhamdulillah hari ini Minggu Atau ahad Tanggal 26 September 2021 Kita Kami dari Cinta Quran Foundation Mengadakan training baca Quran Bersama Kakak-kakak pramuka Dari Kwarcap Kota Bogor Nah insyaallah pada training hari ini Kita akan belajar Bareng Belajar membaca Al-Quran Dari dasar Dari tahap dasar Pengenalan huruf Sampai Nanti Mempelajari Kaidah-kaidah baca Al-Quran Nah insyaallah Untuk training kita Di hari ini Kita akan laksanakan selama 8 jam Atau tadi dimulai dari jam 9 Sampai jam 16 kurang lebihnya Seperti itu Nah insyaallah di Hari ini Di training kali ini juga Nanti peserta Yang mengikuti Akan belajar Bagaimana cara Menyambung huruf Al-Quran Bagaimana belajar Kaidah-kaidah Al-Quran Tanda bacanya Seperti apa Nah insyaallah Mudah-mudahan Kedepannya Untuk teman-teman kita Peserta yang mengikuti Program Indonesia Baca Al-Quran ini Yang awalnya Belum bisa Kenal huruf Menjadi kenal huruf Belum bisa Lancar membaca Al-Quran Menjadi lancar Dan mudah-mudahan Kedepannya Bisa lebih baik lagi Dalam membaca Al-Quran Nah untuk itu Mudah-mudahan Kedepannya Program ini Antara Indonesia Bisa Baca Al-Quran Dengan Kuatsyap Kota Bogor Bisa terus terlaksana Bisa menjalin sinergi Untuk Mengupayakan Membebaskan Buat Aksar Al-Quran Di Indonesia Khususnya di Kota Bogor Dan di dalam Organisasi Pramuka Kuatsyap Kota Bogor ini Alhamdulillah Untuk Training ini Kita laksanakan Selama 1 hari full 8 jam Nah biasanya Kita laksanakan Di 4 kali pertemuan Jadi untuk Call Plan Kita adakan 1 kali pertemuan Dan insyaallah Setelah ini Kita adakan Bimbingan Nah untuk Bimbingan itu Kita adakan Layanan Cinta Quran Jadi teman-teman Peserta yang sudah Mengikuti Program Indonesia Bisa Baca Quran ini Bisa mengikuti Layanan Cinta Quran Call Sebagai bimbingan Tambahan Untuk Menguatkan Pembelajaran dan materi Yang sudah disampaikan Jadi Insyaallah Tidak akan ada Putus belajarnya Karena hari ini Saat ini adalah Awal Untuk Mengawali Pembelajaran kita Kedepannya Mudah-mudahan Kami mohon doa Dan dukungannya Dari teman-teman semuanya Dari kakakak-kakak semuanya Untuk terus terseranggaranya Program ini Mudah-mudahan Kedepannya Terus bisa terlaksana Itu saja Dari kami Mudah-mudahan Berjalan Jaya terus pramuka Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!